Halo teman-teman, balik lagi di channel Vagaming. Hari ini kita akan bermain game Mobile Legends lagi. Dan di sini kita akan review skin barunya Lillia ya. Nah, jadi hari ini skin Lillia sudah hadir di original walaupun di advanced server. Tapi di sini saya mainnya di advanced server guys ya. Kita lihat di sini ada skin upgrade Lillia Star Staden. Nah, jadi dengan harga 284 diamond saja kita bisa mendapatkan skin elite ini. Oke, kita langsung tukarin aja kalau gitu ya. Karena kita sudah punya skin normalnya, jadi kita bisa langsung tukarin skin elite-nya Star Staden ini. Skinnya menurut saya cukup menarik untuk si Lillia ini cukup bagus ya untuk skin ini. Karena yang saya tahu juga Lillia kan belum ada skin baru apapun. Jadi wajib banget buat teman-teman beli kalau teman-teman adalah user Lillia tentunya. Oke, kalau gitu tanpa berpanjang lebar lagi kita akan cobain langsung Lillia. Tapi saya nggak akan main di klasik, kita akan main di my home ya. Alright guys, kita sudah memasuki game ini. Ini kita langsung gaskan aja Lillia dengan skin terbarunya di modem my home ya kan. Kita akan lihat seperti apakah tampilan efek skill dari skin elite ini. Dan yang saya tahu skin elite itu memang efeknya tidak terlalu banyak ya. Efeknya ya cukup cuma itu-itu doang sih. Tapi kita lihat deh apakah memang warna itu atau enggak untuk teman-teman beli untuk skin Lillia ini ya. Pertama dari sepatunya. Teman-teman bisa lihat sepatunya juga sudah berubah ya. Sepatunya disini ada kayak warna birunya. Ada warna biru kemudian bentuk sepatunya juga sudah berbeda. Untuk skill 2-nya sendiri ketika kita lempar itu masih sama. Ada gambar bulatan. Cuma warna bulatan itu sudah tidak warna ungu. Melainkan warna biru. Ayo. Ayo. Mati dia anjir ya. Akhirnya mati tadi. Oke jadi overall kalau memang untuk skin elite ya memang seperti kayak gitu efeknya lah guys ya. Tapi kalau teman-teman belum punya skin normalnya atau udah punya skin normalnya juga wajib banget untuk dibeli. Karena ya Lillia memang belum ada skin baru gitu. Dan jarang-jarang banget si Lillia ini akan mendapatkan skin baru menurut saya. Karena Lillia sendiri juga termasuk salah satu hero yang underrated banget ya. Jarang banget saya lihat ada yang pake Lillia di classic maupun di ranked match ya. Nah jadi itulah kalau hero udah underrated. Skinnya bakalan dikit banget. Contohnya kayak Vale ya. Vale juga belum ada skinnya. Jadi kalau mau hero kalian dikasih skin yang banyak. Metain dulu hero tersebut guys ya. Metain dulu hero tersebut. Baru nanti mau dikasih skin yang banyak gitu. Ajar kuy. Waduh fannynya darat ya. Oke oke kita gas kan. Ayo jangan kasih diri tol. You have slain an enemy. Ini Mayhem Lillia kelebihannya apa ya sih? Saya gak tau. Kayaknya lingkaran skill 2 nya jadi makin luas dibanding sebelumnya ya. Lingkaran skill 2 itu kalau kita lihat memang agak lebih luas sih. Kemudian katanya kalau kita melakukan ultimate dia akan langsung kembali ke 100% darah HP kita guys. HP kita akan pulih 100%. Tuh lihat perbedaan antara Lillia yang normal sama yang biasa kelihatan banget ya. Kelelawarnya itu lebih kecil kalau yang skin normal atau gak ada skin. Nah kalau untuk skin elite kelelawarnya itu lebih gede gitu bentuknya ya. Tuh kan. Bentuknya beda guys ya. Tumpen-tumpen banget kita ketemu Lillia juga di mode My Heart. Pas kita mau review skinnya kan bisa kita ketemu si Lillia juga. Jadi bisa kita bandingkan ya skin normal dan skin biasanya kayak gimana tuh. Skin normalnya kalau sepatunya itu warna merah ya. Kelihatan dulu di smart-smart. Oh saya gak punya stack lagi. Oh ya sih Lillia juga di nerf ya oleh Mumpun ya. Di mana stack level skill 2 nya stacknya itu dimulai dari 0 guys. Jadi yang sebelumnya stacknya dimulai dari 5 sekarang dimulai dari 0 ya. Jadi ketika gamenya dimulai kalian tidak akan mendapatkan stack di skill 2 nya. Sayang sekali sih ya. Dapat skin baru tapi di nerf oleh Mumpun gitu. Jadi mitos yang bilang hero dapat skin bakalan di buff. Mitos aja sih nih. Lillia dapat skin tapi di nerf guys. Eh barbar kali ya mereka ya. Saya belum dapat kill mereka udah monster kill aja. Jadi kita bantuin tempat emang kita guys. Ini Lillianya bisa nge turtle sendiri guys. Mantap sih juga. Waduh Gashen nya mantap ya. Habis tuh. Kita makin silah-silah ya kan. Kita bantuin si... Kita bantuin si... Kita bantuin... Aki kan. Tinggal nyampah kan kita. Oh Lillianya musuh jago guys ya. Si Chang'e aja kalah. Si Wanwan aja kalah dia lawan Lillia. Memang OP sih Lillia. Jadi mau dimayang wajib banget. Begarnya nanti coba nih. Kita hajar Kimia. Kita full stun. Kita hajar Kimia guys. Kimia mau diincar sama Natalia. Gak mau Natalia nya ngehajar si Kimia anj**. Kita kirain mau dihajar tadi ya kan. Oke kita farming dulu di bawah. Ini itemnya udah jadi satu. Nanti kita boleh lihat ini ya. Physical item ya. Kita challenge juga ya. Kimia pake Kimia lagi. Lillia pake physical item. Jadinya kayak gimana nantinya. Yang saya tau disini basic attack nya kan. Gak ada damage sama sekali tuh. Nah kita udah jadi dua item. Kita coba build attack speed. Ha ha ha. Build scarlet phantom guys ya. Biar attack speed kita makin kenceng. Soalnya basic attack nya cuma 170an aja nih. Damage nya gak gede banget ya. Siapa tau dengan build scarlet phantom. Jadi Lillia jadi makin OP. Di basic attack nya gitu loh. Kita coba ciduk. Ciduk si 1-1 nya guys. Mati loh kali ini loh. Gue piker mati. Ada yang datang. Ada yang datang. Lilliannya datang ya. Dengan cepat dan sigap. Ayo ciduk dia nata. Ciduk dia nata. Mantap sih. Natalia nya gak ada. Ya Natalia yang di Monty My Home. Di advanced server yang udah di ini ya. Yang sudah di revamp guys. Jadi disini berbeda dengan yang server original. Kalau yang server original nata nya belum di revamp guys ya. Tapi kalau yang di server advanced nata nya udah yang di revamp guys. Yang udah keliatan pasifnya ketika dia menghilang udah keliatan. Wah musuhnya surrender dong. Wah gak seru ini. Baru aja kita mulai di menit ke 7 ya kan. Tiba-tiba aja udah langsung surrender aja. Ya muntun bercanda ini. Kenapa nih? Padahal di tim kita ada yang AFK loh. 4 lawan 5 loh. Atau mereka juga ada yang AFK nih sepertinya guys ya. Oh ternyata Fanny nya AFK. Ternyata guys ya. Aduh Dora kita AFK. Aduh gak seru banget kalau gitu. Oke guys untuk memperpanjang durasi. Kita main lagi tim Ultimaeum dengan Natalia yang sudah di revamp. Cuman ketika saya coba tadi. Ternyata ini revamp nya hanya bisa sekali ultimate guys ya. Yang seperti yang kita tahu Natalia yang di revamp kan bisa 2 kali ultimate. Ternyata ini 1 kali ultimate tolong. Anjay gak seru dong kalau gitu ya. Gak OP dong ya. Tapi gak apa-apa dengan 1 kali ultimate aja udah OP sih Natalia. Natalia OP nya di ini nih. Movement Speed nya guys. Movement Speed nya kenceng banget gitu. Jadi gak sih mereka yang ambil ultimate? Gak jadi ya. Dengan kehadiran si Natalia jadi auto takut mereka. Oke kita coba hilang terus disini cooldown langsung ya. Dia gak ini ya. Gak bisa dipakai 2 kali ya. Sayangnya dia bisa kelihatan sama musuh. Ini yang gak bagus nih dari Natalia yang baru. Kalau dia gak bisa kelihatan musuh sih enak banget tuh ya. Ajar ajar Cyclops nya ajar. Kasih tau Cyclops nya. Gila gede banget ultimate nya. Ultimates Cyclops nya gede banget ya. Gede kapan. Kita cari posisi yang tepat untuk hidup. Makil. Gila kenceng banget sih Cyclops nya kabur guys. Mantep. Haya Busa juga OP ya. Di Ultimatenya lama banget. Berapa detik itu Ultimatenya. Loh kok takut sih Aldos nya. Aldos nya takut loh. Nge-Ulti si Haya Busa nya jadi dibatalkan sama dia. Aldos nya ciduk. Aldos nya ciduk. Tidak. Ada Cyclops nya lagi. Mati lho. Faper kill. Mantep jiwa ya kan. Natalia yang udah di refarm Mimo kayak ini sih. Gila banget. Emang gak ada otak guys ya. Damagenya dapet ya kan. ultimatenya juga woi bangga katanya karena Cyclopsnya nob ya dia harus kita bully guys Cyclopsnya teman saya guys jadi gapapa kalo kita bully guys memang wajib dibully juga dia guys anjir mati saya woi ayo skill 2 skill 2 pas dia nyampe nya skill 2 kita cooldownnya ini selesai kita bully Cyclopsnya oh gapapa gila gak ngotak banget gila gak ngotak gila gak ngotak aduh gila Frameshotnya kenal bukan kaleng kaleng mati lagi dia mati lagi dia aduh cooldown lagi ini skill 2 kita nah gak bisa apapan loh gw punya skill 2 loh ayo kalo ada skill 2 mah aman kita guys anti keciduk kita malah masih aldous ya kan kemudian skill 2 nya juga lama banget ini cooldownnya di modem mayhem semua di OP hero apa sih yang gak OP di modem mayhem OP semua guys kan kaleng kaleng ini nanti kita akan coba mainin si ini juga ya Lancelot ya Lancelot yang sudah di revamp di modem mayhem juga guys ini Lancelot juga masuk mayhem yang sudah di revamp siapa nih siapa nih siapa nih siapa nih siapa nih wih di gila mandep baru aja dia recall hehehe baru aja ini apa teleport ya kan udah auto-tales aja cooldown ultimate nya juga gak ada ubat berapa titik doang bisa dipakai lah wah terchat down dong kita anjay mana si Cyclops nya kita mau ngejar si Cyclops nya doang disini guys ini Cyclops nya ini menyebalkan Shally 1 life justin oh ngambil buff ya ngambil buff ya team destroy the turret fate force me to become an assassin shut down nah terus shut down ya kan hehehe kita bully dia si Cyclops nya kita bully guys ya biar tau rasa mana siapa yang mau ulti saya gak jadi ya 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 lah kita selesai match nya selamaan guys nanti durasinya kepanjangan guys ya ya seru kalo kepanjangan bosan jadinya ya hahaha ya takut Cyclops nya Lord gitu ya ngapain lu mau menang ya kan kesalah lagi lu menang an enemy has been slain kita bully mereka guys killing spree kita bully kita jangan kasih kendor team destroy the turret kayaknya ada yang AFK sih di mereka ada yang AFK tuh si Les Lane nya guys AFK heh percuma aja udah kalah memang gak ada obat nih Natalia nya guys mantep jiwa ini Natalia nya bukan kaleng-kaleng silent nya juga lama banget 2 detik ya oke mungkin sampai disini dulu review skin Lilia tadi ya semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat buat kalian oke segedar informasi buat kalian semua disini di instagram saya ada giveaway diamond yang di persatakan oleh kodashop jadi kalo temen-temen mau ikut silahkan langsung cek aja di instagram saya ya sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih sudah menonton video ini bye bye